Keberadaan Pegi Perong diungkap oleh sosok Intel yang tak mau disebutkan namanya. Hal itu dibongkar oleh kuasa hukum Pegi Setiawan, Marwan Iswandi saat ditemui awak media, Rabu, 10 Juli 2024. Marwan mengaku mendapat telepon dari seseorang yang tidak dia sebutkan namanya. Saya mendapat telepon pagi-pagi dari salah seorang, gak usah saya sebut ya, anggota Intel kah atau apa, yang jelaskan saya mantan anggota juga, kata Marwan Iswandi dikutip dari Kompas TV, Rabu, 10 Juli 2024. Sosok yang diduga Intel itu menginformasikan kepadanya jika Pegi Perong masih berkeliaran bebas di Cirebon. Pegi Perong yang asli disebutkan tergabung dalam sebuah kelompok geng motor. Ia menyebut jika geng motor yang menaungi perong memiliki bekingan yang kuat. Sehingga ada dugaan bahwa selama ini Pegi Perong yang asli terus disembunyikan oleh kelompok geng motor tersebut. Tapi gini bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat bang, tapi yang jelas Pegi Perong itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang yang menelpon saya, kata Marwan. Dia pun meminta kepada polisi untuk mencari Pegi alias Perong yang asli ini. Bahkan pihaknya juga siap membantu jika dibutuhkan. Jangan lalu, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.